Terus kemarin, kalau bawa Sinti kan, selamat cari ramen ya sayang, itu-itu, itu namanya apa, sarkas, tapi padahal gue ngaper, abisnya jadi ramen mulu sih, jangan renrek ya di WhatsApp, abis, abis jadi ramen, jadi ramen tua sih, jadi ramen. Terus kembali Jepang, sekut, orang Indonesia tinggal di Jepang, naturalisasi, ini siapa, ini Yusuf, ini Yusufnya pakai P nih, Makasih pakai P nih, yang ini siapa? Pandri, ini bukti, catur, bukti, 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 anak keempat kan lo, oh ya? Tuh, ini, Irfan, ini, Yusuf, nah, pakai E, iya, beda emak, beda bapak tadi, jadi temen kita mau nyari ramen, kira-kira, rekomendasi tempat dimana? Untuk mengambil, ini, kalau yang kentel ya ramen kentel, dimana, dimana? Di kawasaki sih banyak, di kawasaki, ha? Masih, itu kuahnya pasti, oke, rebusan babi, iya, emak ini? Iya, emak kental, di kawasaki, di kawasaki, kawasaki, eh kawasaki dah ada festival. saya nggak nangkep ramen yang dimaksa iya belum nangkep masak ada festival festivalnya juga terlalu pasti pak patol kontolan ya? iya, tapi aneh jadi gontol diarak coy iya, tapi kan menurutku aneh, tapi kata si Ucup katanya kontol diharganya banget disini, bener bener, bener misalnya gimana? yang membedakan apa sama Indonesia? biasanya kan kayak tabu itu kontol kan ini kan bebas, maksudnya di Ongseng gini, lihat kontol kontolan maksudnya di Ongseng kan orang lihat kontol biasa gitu Ongseng itu pemandian? iya, pemandian, madi bareng itu kan, telanjang kontol kontolan semua itu eh, tapi kalau Ongseng nggak ada yang nyampur ya? kata... jauh 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 oh nggak ada yang nyampur? waduh ada yang nyampur nggak? nanti atas Kak Renda ada tadi ada tapi jarang jarang nggak? ada tapi sama aku hahaha ada tapi sama aku kita buat hari ini hahaha iya tapi kita muter-muter Jepang melompol kita maaf Fuji hujan gua mau belanja di Shibuya ditemenin sama mereka nih habis ini jalan oh iya? mereka kapan? jam kaki lah lu kenapa lemah? hahaha tinggal lurus puluh menit puluh menit kalau dari kalau dari dulu lu tinggal lurus kan pake bel enggak kaksi jujur Famimi kiri hahaha jujur kiri gua udah tau kok Famili? Famili mana? iya Famimi hahaha hahaha iya 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 kan tuh tapi ada dua kalau Harajuku Station ada yang kom ada yang nggak oh oh iya hahaha gua juga nggak tau hahaha tip beda-beda perusahaan oh rapinya oh ya iya lah oh mau main di kereta iya hahaha satu stasiun yang ada dua namanya Nakano Higashi Nakano sama Nakano aja hahaha oke oke iya bener 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 pertanyaannya apakah toko disini seperti Seven Eleven sama Family Mart semua mau jual rokok? jawab jawab tiga dua satu tidak bener gak? ada tempat-tempat yang nggak jual rokok yang Famili mana tadi nggak jual rokok? tuh Famili mana ada yang nggak jual rokok nggak jual rokok? ada info aja variasi disini kalten disini ya selalu tau aja hahaha apa lagi ya? aplikasi micet micet buah bingan yang ini ya nggak ga dapet mau nyari micet ga dapet gila ga pernah gitu ga pernah gila 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 ini orang Jepang nih depan-depan hotel kita ada satu toko gambarnya seller moon grid nih anime anime gue pake gue translate nih tulisannya menyenangkan atasnya 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 eh bawahnya orang sesuai dengan foto kira-kira itu prostitusi apa pijit? mad cafe kayaknya hah? nggak, mad cafe nggak gitu itu prostitusi itu prostitusi prostitusi? tapi dengan kamu proses pijit? misalnya kan pake aquariumnya misalnya kita ini kalau itu aquariumnya foto jadi kita nggak masuk tapi itu kemasannya pijit tapi langsung nah nanti lu nanti diantar sama apa? papinya nanti lu mau servis apa aja nih? saya kak saya nyuci karbu doang pak cuci kolong cuci kolong sama anda mau servis apa? eh paling nyuci karbu maka di packing pak hahaha dua dua dong berarti aman co aman 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 gue tau dari wancoy nih tau gue bener-bener wancoy bener-bener Dul, kalau malem 6.000 kayaknya 6.000 kemasannya tuh ya service-service lain mungkin ethonnya tambah lagi tapi kalau siang Dul 4.000 sore 5.000 tau dari dia karena kan gue suka orangnya yang jalan-jalan enggak mungkin berarti kan kita perhatiin terus dong enggak lo ngulik enggak lo ngulik enggak 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 10.000 iya Dul siang 4.000 Dul terus gini aduh Dul pagi-pagi bapak keluar aja dari situ pagi buka Dul kan berarti ngulik dong hahaha enggak ngulik enggak ngulik kok gue gue gak tau jauh sih lagi gue cuma sekedar tau sekedar tau juga penasaran tuh toko apat saya kan toko apat tapi kebawah coi ya iya rada turun kebawah anjing ini kayak kekujuan buah Jepang sebelum belakang open map iya lumayan dalam soalnya kebawahnya hmm cuma gue baru ngintip sih ngasih lu gini-gitu? iya enggak akan ada luar gila aja kan gitu dimati anjing hahaha dimati lu gini ke kamarnya gitu di replic mas bayang aja dong baca ada customer ada customer gini masa belakang order hahaha ya kita jalan-jalan ntar yuk 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 si Buya si Buya kita siap-siap dulu ya sabletas 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 yuk gak kebawah itu gak kebawahnya eh DSE ayah itu Dewa Sepeda Indonesia berat berat hehehe di Dewa Sepeda gue ke blue luck ya blue luck yang di yang di Yoyogi ini sih di belakang sini gue inget nih set sana kan nanti disini udah deh ini bidang gue iya gak usah ngatur-ngatur ini bidang gue gue kan biasa ya kalau jalan agak depan agak belakang nah pas mau pintu blue luck tuh gue emang di depan gue duluan katanya gini lu bilang yaudah lu kurang sepeda coy kalau duluan menginjakan kaki di blue luck gue oh dia bilang gitu iya itu sepeda banget emang keunggulannya blue luck apa sih dibandingin toko sepeda lain disini tapi banyak-banyak bareng-bareng culture banyak varian ya banyak varian dan harganya ya lumayan lebih murah lah dibandingkan dijual di Indo oh iya blue luck iya blue luck sepanjang si Buya cuma itu doang ada banyak sih ada tiga atau empat gitu gue posting gak pake tulisan belakangnya blue luck ya bang blue luck ya tenar sih lu ada disitu culture katanya bener gue foto disitu pada anjing lu ke blue luck lu tau-tauan lu gitu iya 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 gue langsung ketawa ha ha that's me asuri com gitu nah EH anito 按 Mark sepeda iya Oh Alan merk mart mart tapi balik lagi ke Bibi editor kita harus aku di cepet banget disini berapa lama bel gemaakt한데 video berapa lama jadi coatingnya gak ada komplain lagi segaya aja naikin aja mas sumpah buat gue sih dia ideal ya Buat jadi editor kita. Itu Bibiu kan? Kalo... The other one? I think... I think... If we talk about the quality, Bibiu is much better. Eh, ini kan? Yang... Yang Bibiu lagi edit terus 20 menit kan? Biu! Gila, Biu! Kalian approve. Bibiu langsung gini kan? Lagi edit terus gini. Itulah gunanya ajak gue. Gitu kan? Gitu kan? Kan lagi... Lagi ngedit di rewan Steve Jobs, Aris Nibol Marit. Biu! 20 menit! Biu gini. Gitu deh. Santai-santai deh. Pembawaannya santai. Gitu gini. 20 menit kan? Cepat terus dia ngomong gini. Lucky you guys. You having me. Gitu gitu. Lucky you guys having me. Gitu gitu. 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 Gitu 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 gitu gitu. apa aja gitu iya enggak ngerti 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 ngapain kakak sesuai bergoking bolong lagi di WC di kaca terus pas diubungin bukan yang berangkat siapa yang kasih tau tuh tapi ya seenggaknya kalau toh memang nih ya dipilihnya di bio dibandingkan yang lain bolong bilang begini sama gue ini bisa nolak Bang harusnya nah disitu emang ada sedikit gesture kayak dia juga seneng iya iya tapi siapa sih yang nggak seneng kalau misalnya diagang itu enggak di pihak siapa kalau suruh pilih siapa yang berangkat demi konten kita enggak apapun gue ada siapapun kemarin di kamar nah siapapun enggak nggak bisa gue siapapun teknik gue kan gue gue di bawah mereka lah jadi gue nggak tahu yakin tidak merasakan perbedaan kualitasnya tapi akhirnya salah satu wishlist kita kesampaian di Jepang iya betul banget di Jepang banyak khusus kita nih satu otomotif Lex dream udah sisi otomotif udah terpenuhi kota-kota mungkin meskipun tutup kita lupa ngecek hari Sabtu tapi setidaknya kita udah sampai sana markasnya markasnya sisi olahraga dapet deh lu mabak gimana tadi seri 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 Pak puasa deh puasa deh puasa sebetulnya no excuse sih pertama lo lihat lepakan habis hujan iya gue sama sekali nggak bisa ke grip nembak tuh Pak bolanya sampai muternya nggak enak tapi no excuse bola agak kempes karena bola buat freestyle licin puasa tapi no excuse tapi kan satu sama iya seru dua babak babak pertama dibenangin mabak babak kedua dibenangin lu iya berkat siapa berkat siapa manajernya tapi intinya balik lagi kalau gue sih secara 90% apa yang kita mau udah kesampean nih iya bener-bener tapi tadi rendah ada fakta unik kenapa kita kalau mau sitting seri hujan iya bener-bener sayangnya Fuji kita nggak dapet di gunungnya ya di danaunya cuma di Gazebo doang tapi lumayan kita dapat sakura nih sakura di taman Yoyogi Park Taman Bue my playground there's a running field running track basketball field and wushu klub wushu too basketball court basketball court this is my gym country men tapi balik lagi kalau pikir-pikir kita terima kasih sama temen-temen yang udah support ya karena suka atau nggak suka ini persiapan kita kurang dari dua bulan loh betul-betul-betul ini fun fact nih ya bukan fun fact sih gue inget banget kita urus pasport duitnya belum kelihatan gue inget banget duitnya belum kelihatan tuh duitnya belum kelihatan tuh kita total hampir-hampir 200 lah tapi ini kita belum kalkulasi sih duitnya ada berapa ini sisa berapa atau nomok ya tapi sih sepertinya nih kita ngakulur sama sekali iya dong bantuan temen-temen dong Terima kasih buat temen-temen juga BNC juga bantuan temen-temen yang support setidaknya kita dapet experience baru terlaluan Coy pertama kali ke luar negeri gimana Coy seneng jujur gue deg-degan awal kau nangis nggak sih cuma maksudnya nggak 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 berarti banget lah emang harus nangis kan apalagi begitu di mendarat mendarat kita masih ketemu korel begitu ketemu aspazeng langsung tuh kayaknya ternyata emang dunia seluas ini eh gila akhirnya ngerasain nggak harus cuma di Indonesia aja ya kita sama-sama orang Jepang manusia sama jadi kita tuh udah hak sewajarnya kalau kita tahu daerah Jepang gitu sama-sama sama-sama bedanya tanah aja akhirnya gua ngejar budayaan Jepang ada bunga-bunga Jepang dan pada pertama kalinya nih Wanda naik kereta sendiri kemarin nah iya Wih dari mana ya pas balik ya udah balik deh boleh 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 gue mau gea gue kan di sana Wanda balik kemana ya ke nomor Iko jujur pertama gue enggak tahu kita apaan tuh balik sendiri ini caranya gimana gue ngetos sih kalau hilang-hilang deh gue bilang karena udah capek banget ya bukan capek banget gue juga mau ngetos mau ngetos gue mau hilang-hilang deh yaudah gue cari aja sendiri nah apa tadi kalau lu nanya baterai tinggal 10 9 9% 9% itu posisi masih pandonggi nah lu ngetosnya dari handphone iya dari Google Maps iya awalnya gue mau nyamperin tuh kan gue bilang dul gimana dul gue disini nih apa gitu geret gitu ya gue search tuh geret jalan kaki 9 menit dan arahnya lewatin Hachiko jadi sebelum tempatnya bedul lah Hachiko gue bilang ah mendingan gue cabut aja eh langsung sekalian udah gue nyasar-nyasarin pertama gue tanya tuh sama yang kayak kayak mandor eh kuenji kuenji ubangnya gitu kuenji mau yang matulain gitu ya oke apa itu namanya tuh platform platform satu platform 16 kalau itu ya gue matulain deh nah terus when I drop when I drop bilangnya when I drop apa nih turun dimane ya ya turun dimane when I stop when I drop when your inek is gone when your inek is gone when your inek efek is gone oh ya udah apa ya untuk ini ngerti ngerti oh si Juku oke si Juku turun ke bawah di lo kanan ke platform satu naik yang mitaka lokal tuh udah ya alhamdulillah nyampe nggak apa-apa kemarin kerja chow line tuh lagi ada lagi ditutup kok dan gue baru tau kenapa ditutup karena ada yang lompat langsung ditutup beret jalurnya beret aku ujim berapa malam enggak pas pagi-pagi kita jalan kan ditutup tuh kita kira sebelah sini kan harusnya chow line tuh ditutup nah akhirnya gue balik tuh naik yang kereta kuning coy cubu line tiga kali gua lalu dua kali ya dua kali gue tiga kali dua kali dua kali kali dan gue gila aja itu dikasih kali ya sama yang sama yang kuasa jadi nggak ada turun turun salah naik lagi belok kanan salah belok kiri nggak ada telak sekajian ketemu itu itu lebih ke salon sebenarnya tapi untuknya bener lebih ke cue lu nggak tahu tiba-tiba turun yang dibanding itu tiba-tiba pas lu buka nagrek pulang dong nah karena ada satu ada dua ah. あ. Shinjiki. 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 A. Ah. Ginza. Apa lagi? Yang kita lewat sih, rata-rata itu sih. Ah, Iko Bukuro. Budi kue tadi. Pertama. Iki Bukuro. Ah, Tonem Baba. Yang kemana? Yang kita agak jauh, kemungkin? Tonem Baba. Namanya gak Jepang itu. Ah, Srimpe Kempe. Jangan. Kesempaan, Tonem Baba. Next Station, Srimpe Kempe. Ke India, eh. Itu tuh ke India. Aneh. Orang Jepang Jepang gak pernah ngomong E. Pernah gak? Next Station, Srimpe Kempe. Kenda Rindik. Nah, ngasih kan. Kenda Rindik. Oke, E lebih ke E apa E? E. Asik tapi emang Jepang, eh. Yang gue, eh bukan heran sih. Maksudnya gue cukup kaget. AC di Jepang gunanya cuma ngangekin. Gak lo lagi. Musim dingin. Kalau panas coy, lebih panas lebih dari Jakarta coy. Ini? Bisa 45. Oh ya? Bisa 45. Oh, dia emang. Jadi AC nya dua fungsi. Oh, dua lah. Dua lah deh. 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 Tapi satu, apa yang namanya? Belanja-belanja. Sepatu dua. Dibeli. Bawa uang. Buat pacarnya satu. Tas satu. Tas satu. Foyah-foyah itu dulu coy. Terus kemarin untuk bawa Sinti kan. Selamat cari ramen ya sayang. Itu, itu. Itu namanya apa? Sarkas. Sarkas. Tapi padahal gue lapar. Biasanya ramen mulu sih. Jangan rezek ya di macam. Habis, habis ya ramen. Jari ramen tua sih. Jari ramen. Gak. Kalau mie instan tua masih ada ya. Jadi maksudnya kan ini tahun lama nih. Ramen kan lebih jadi tuh banget. Ramen juga. Ramen. Overall gue anjing goktil. Gue pertama kali keluar negeri sama Green Boys. Gila. 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 Gila, gila. Top, top. Nah gak hanya kita next. Bisa lagi coy. Keluar lagi coy. Amerika dong. Thailand sih lucu coy. Eropa. Eropa boleh lah. Tapi Thailand tuh buat tolon-tolon kayaknya pas tuh. Buat tolon-tolon. Meskipun deket deh. Iya. Tapi buat tolon-tolon aja. Boleh, boleh. Sambil nyari-nyari barang-barang yang Wanda mau. Gue lagi. Agak. Agak lah. Basket udah, otomotif udah. Divisi anda apa? Enggak, gue yang walking aja. Yang jalan-jalan. Lestri. Pokoknya selama di sini minimal ceban per hari-nya. Per day-nya. Cuma ceban? Ceban per hari-nya. Minimal. Rangka? Uok. Oh iya, 12 ribu. 12 ribu. 12 ribu. Kalau makan mirip-mirip restoran yang mahal di Indo. Iya. Gak ada yang ngomong. 180 ribu. 80 ribu. Cepe. Kalau yang standar tuh kayak misalnya Yosinoya itu 70 ribu, 80 ribu. Gue kemarin Magdy mirip-mirip sih. Eh enggak, enggak. KFC mirip-mirip dan gue tau. Magdy gak jual ayam di sini. Bentang burger. Ayamnya cuma ayam-ayam kayak nugget gitu. Belum gue tau gue. Gue kemarin mau nyobain tuh. Ternyata gak jual. KFC jual. Dan yang satu lagi. Fakta lagi. Di sini gak punya saus. Kacau ya. Gak ada sambal, gak ada saus. Apa bilang Bibi? Nemu nasi goreng. Nasi goreng juga di sini. Ada nasi goreng ya? Apa? 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 Gue kemarin nemu sambal juga lumayan. Lumayan? Yang ini saus tomat. Ini saus. Saos. Lumayan lah bisa deket-deket ABC. Sangat cantik. Mahu ini susu si. Nah lihat sirup. Ini kan rajuku nih. Rawanda. Ngelet restoran. Kita makan dulu coy. Udah jam 8 tuh coy udah lapar nih. Wah. aman nasi gore nih hawan frat rice pake lauk enak nih gue besoknya terisi sosis kentang ayam ayam ham yang ham gue nggak makan yang makan jep-jep-jep-jep-jep-jep-jep-jep-jep-jep-jep-jep pertama gue bisa kolosan ih ada saus gue ambil warna aja sih warna-warna cabai coy iya iya ngambil banget gue cocok wah anjing manis muka gue biasa coy akhirnya menemukan cabai itu tuang banyak dikasih manis manisnya juga kayak normal makakamanis manis muka tuhannya hahaha wah anjing lagi makasih wah bibirin wa na yung sit na kapura biu alikat naki doon aim nang sababu en-nak omg likati ming sakit anjing na mamibiring sit kasut susuk ayam zop ginigilin hakan mmm hahaha hahaha. Mungkin sirup buat pancake. Sirup buat pancake ya. Kebarnya. Sebelumnya itu. Gila kacau sih. Lina udah ekspektasi tuh. Iya. Wah pedes nih. Pedes hot, hot, hot. Haran. Aneh si emang anjing tuh. Eres. Tapi nasi goreng enak ga? Engga. Biasa aja. Tapi di Jepang sih guna hawa, apasih normal sih. Habisnya kan kita pengen nasi yang kangen lah makan makanan Indo gitu. Kita masak hokben lagi di sini. Dan jual bir di sini, Yoshinoya. Gue yang kayak gitu-gitu jual bir. Jual ya? Jual. Berapa bir di sini murah sih? Alkohol murah sih? Gue kemarin nih. Wiski murah. Gue kemarin di deket Shibuya. Kan nungguin mereka belanja nih. Set. Udah kelar belanja. Ah nungguin mereka kemana ya? Kok kabar tuh? Masuk lah. Oh musiknya enak-enak. Green day, segala macam. Betapa tuh? Serep. Boleh ngerokok tapi ada ruangan khusus. Bir segini 65 ribu. Oh set. Segini. 25 ribu. Kok bisa ngurah ya? Dan sebelum kebar. Gue bawa belanjaan banyak kan. Oleh-oleh. Anjing pegel banget gue. Akhir gue cobain locker. 400 yen. 450 ribu lah ya. 24 jam. Wah enak coy. Tau yuk kita bawa-bawa. Banyak kan? Kenapa nggak dari hari pertama aja begini? Oh kan kok seharian 24 jam. Lu pake nggak? Enggak kan lu mau pulang. Tapi yang tergantung kan. Gedeinnya kan. Kalau misalnya naluk. Kalau yang biasa 300. Yang segini 400 yen. Oh. Iya. Beli. Untung beli oleh-olehnya makanan. Alias. Apa dong. Apa dong. Gak tau dong. Gak tau dong. Gak tau dong. Makanan buat. Kayak lu. Coklat-coklat Jepang. Coklat Jepang. Oleh-oleh. Gak tau beli emang. Gak tau. Gak tau beli. Gak tau beli. Enggak. Gak beli. Akhirnya. Dari semangat. Dari bawah. Bawa keranjang. Ngeliatnya. Wah pegah anjing. Gak jadi deh. Gua. Entaranya deh. Entaranya. Akhirnya yaudah. Kayaknya hari ini sih. Harinya. Gua juga. Eh buat bunda dong. Oleh-oleh beli. Itu pasti. Itu pasti. Iya. Itu pasti. Cuma. Buat robot. Buat robot. Buat robot. Gua hari ini baru. Karim pertama. Oleh-oleh nih Pak. Buarin belum? Hari ini pertama. Ini berapa? Sepatu Karim lah. Sepatu Karim dua. Jordan Jordan. Sibuya. Sibuya. Sibuya ada tuh ya Sibuya ya. Iya. Udah pernah kita kan ke. Udah pernah Masa. Hari pertama. Dan di belakang kita. Di Airbnb kita. Ada. Baju-baju second. Iya. Baju-baju. Tas. 200 ribu. 400 ribu. Apa merkenya? Gregory. Yoi. Dari Rico. Untung harganya kita sebut disini. Biar gak bisa dijual lagi. Eh, ngobrol. Gak sih gak. Gak mau gak jual. Gua jual sejuta aja dulu. Gak bakalan. 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 Awas tuh, tas kecil juga. Awas banget. Awas banget. Oh ini enak buat. Naik motor, taruh pinggang, hape, jalan-jalan. Kapasitasnya juga lebih gede. Ada dua ruang gitu ya. Dan ini hari terakhir kita di Jepang. Iya. Besok jam 06. Kita pagi balik. Jam 08. Udah sekitar. Berapa hari itu? Dari tanggal 2 ya. Dari tanggal 2 nyampe. Tanggal 2 sampai tanggal 6. 2, 3, 4, 5. 6 malem? 6 malem? Iya, 6 malem. 6 malem. 7 kali. Iya bener-bener. Kalau hitungan hari mah 7 hari disini. Seminggu, 6 malem. Kita akhirnya ke Jepang juga bertiga bisa. Kita berenang jalan ya. Di view Renda sama Gya. Canggis banget. Yang lengkap dong, Gya Shopping. Gya Shopping. Gya Shop. Gya Shop. Nih, kita udah di stoko Doraemon ya, udah mau cepet balik. Iya minggal dulu. Ketoko Sailor Moon. Hingga P banyak. Hingga. Hari pertama jadi belanja hari pertama. Sepatu juga. Sepatu juga. Gya Shopping. Gya Shopping. Gya Shopping. Gya Shopping. Gya Shopping. Muter tiap island dihitungin tuh. Di donki. Tiap lantai dari atas nih. Zap. Tak. Dan gak cuma hanya lewat. Berarti tak. 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 Buset. Oke. Kalau donki tapi layak sih. Karena unik-unik. Tapi coba loh. Kondisi keramean itu. Coba. Dan pas lo mau beli. Wanna buy. Ya kan. Ngantrinya. 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 Itu yang ngantri panjang. Yang free tech. Terus yang bawa. Gak pake tech. Ngapain. Gak pake tech saja. Oh iya. Wajahnya WhatsApp. Jul. Gua si sulit. Gua gak kuat ini bener-bener. Lambat banget. Seseh. Seseh. Kan gak terlihat coy. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa sebenarnya. Cuman emang kondisinya gak cocok. Kondisinya. Kondisi gua lagi. Capek kali ya. Gua oke ya. Kayak gitu. Oke. Lantai pertama oke. Yang kedua oke. Yang ketiga. Gak-gak, gue cepet deh, udah gue, udah gue tuh gue di bawah, gue keren, kaya sama bibi bukan liat gue, dia bakalan cepet-cepet, eh gue anjing, kagak juga, gue padahal mancingnya, emang gue kagak-kagak, masin apa gak, enggak, gue udah di bawah ya, gue mancing gitu, biar sama-sama enak, agak leges gitu ya, agak leges, tapi sama-sama enak, enggak, 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 enggak mencoreng, tapi, gaya jawabnya, yaudah gue masih di sini, kok pengertian, nah udah gue cabut aja udah, udah gue cabut nyamperin lo, gak jadi akhirnya langsung bang, lu gak nyamperin gue ke bar loh, iya, karena bar lo ngelewatin stasiun, jadi es krim sih, es krim gue total gue, ada orang tuh kemarin, es krimnya bunder dulu, enak banget tuh orang, gak tau gue beli gimana, dia ada tangke, tapi ini bunder, kayak lollipop, tapi es krim, dia dimana? oyo kembet? oh, oya kembet? gimana? di manida, i sama o dulu, Oh ee Ini jarang, jarang. Kobi? Iya, benar. Iya, mampus. Kimbi Santi berarti pasti ada. Kalau Kobi ada. Kalau Kobi ada, berarti Kimbi Santi ada. Ya enggak, itu lagi nama pahlawan siapa Kimbi Santi. Biasanya kalau nama Jandi, nama pahlawan di Kobi. Di Jepang memang nama. Kobi nama daging, gila. Oh, gini. Daging Kobi. Ya, nama pahlawan. Hasil daging, hasil daging. Kimbi Santi. Naksi lumayan mahal sih nih. Iya. Harusnya cerita teman Nerenda. Yang tinggal nama di Jepang. Gue cerita ini naik taksi gue 350 ribu. Gue rekor naik taksi di Jepang. Rp5 juta? Iya, gue udah diceritakan. Rp5 juta naik taksi gue. Misalkan kita di Jakarta sih. Dari Semarang, itu Semarang. Iya. Dan akhirnya ternyata gue liat tuh kemarin kayak di... Ngelewat Magdi segala macam. Banyak orang yang cuma main handphone doang. Kalau kereta habis, nunggunya di situ gue. Oke. Sampai jam 4. Sekali 5 lah. Taksi tapi kan? Enggak. Tasi mahal. Mending gue nginep di Magdi. Atau di restoran 24 jam. Oh gitu. Iya. Nunggu kereta pertama. Kan jadinya jauh tapi jam 1 ke jam 5. Dia 4 jam. Misal jam 12 gitu. Lumayan. Katanya taksi. Daripada gue bayar banyak. Iya lah 5 juta. Gue dari... Itu teori itu tuh. Per kilo 300 ribu deh di sini. Guys, guys. Bola guys. Pekah. Per kilo 100 ribu dari sini. Tapi gue udah beli-beli sepeda buat komunitas gue. Iya. Ada gue foto juga dulu kan. Iya. Itu orang-orang pada nyawet tuh ya. Oh nyawet. Kacar. Nyampe. Kacar juga lo bang. Kan gue lagi dikit. Dari nyampe di sini. Gue sih biasa gitu. Iya. DSE sih emang dimain aneh. Wasi peda itu. Kamain bag ini udah sering nih. Kamain bag. Gue gila dulu. Padanya nyawet. Biasa bang buat anak-anak gue mah. Gitu. Sembilannya. Bang katanya jual Bison belum tentu jadi sepeda tuh bang di situ kan. Iya. Mahal. Frame Surly. Gatau. Tapi mahal sih kayaknya. Bison dulu kan. Iya. Ah Bromton. Brandar. Ah Brooks. Buta ke sepeda. Sepeda buta gue juga. Padahal kalau misalkan kita beli si topi-topi dulu kayak banyak yang bayarin tuh kok. Oh enggak. Yang orang pengen bayarin tuh segitiga. Enggak. Apa dia? Reflektor. Reflektor. Iya. Banyak yang mau bayarin coy. Reflektor. Enggak. Enggak beli banyak nih. Misalnya 50. Udah. Givway aja buat. Buat followernya wancoi. Eh. Ya anak sepeda silahkan deh. Wancoi mau beli. Givway 20. Reflektor segitiga. Gila. Satunya berapa? Satunya. Enggak tau gak? Enggak lebih. Enggak lebih. Enggak lebih. Enggak lebih. Enggak lebih. Enggak berapa ribu yang gitu. Di dalam ada ininya gak? Ada tulisannya gak? Kan gue fotonya lu dari luar tuh. Kalau di dalam ada? Pintu doang. Cuma ketika lu masuk dalam orang udah tau kok. Gimana? Oh. Iya. Gua juga gak gue tulisin. Tau belum. Top. The most famous berarti. Bener ya mas. Sekarang kita jalan-jalan dulu. Ini tau show terakhir kita nih. Di Jepang. Di Jepang. Enggak. Kita pengen jalan-jalan lagi. Menikmati The Last Day. The Last Day. Kita pengen makan-makan es krim. Gak mau burit. Gak mau burit. Gak lu ngerokok tadi. Enggak. Enggak. Masih terang. Enggak. 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 Gua tiap hari move goal achieve mulu. Iya dong. 15 ribu langkah gua naikin lagi achieve. Naikin lagi achieve. Gua kayaknya six pack datang-datang gendun. Apa urusan? Enggak. 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 Gua pas bangun tidur tuh kayak. Besok ngesabar jalan kaki lagi gitu. Dih. Gak lu dipake koyo di kamar. Hahaha. Hahaha. Koyo. Iya. Iya. Kita mau menikmati hari terakhir kita di Jepang. Kita muter-muter. Dibli oleh oleh. Gua juga. Hari ini baru. Baru. Beli barang-barang lagi. Hari ini. Gua cosplay jadi Ege. Ege. Gya. Gua jadi Gya. Gua jadi Gya. Gua belanja. Gua belanja deh. Gya shopping. Gya shopping. Gya shopping. Sampai jumpa di luar negeri lagi. Sampai jumpa di luar negeri lagi. Sampai jumpa di luar negeri lagi. Negara-negara lain bersama. Eropa Amerika. Yes. Sampai jumpa di luar negeri lagi. Gya. Gua harapin ada whipped creamnya di muka. Hahaha. Di muka mangkok. Jorok kan. Hahaha. Hahaha.